Halo, nama saya Muhammad Irfan dari program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Kuningan. Sebuah universitas yang berada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Apakah kalian tahu, Prodi Desain Komunikasi Visual itu gak selalu berhubungan tentang karya yang berhubungan dengan desain grafis. Tapi juga, kami belajar tentang budaya nusantara, copywriting, videografi, fotografi, dan sinematografi. Di video ini, saya dan tim akan menunjukkan bagaimana kita menerapkan skill yang kita dapat dari mata kuliah-mata kuliah tersebut. Kami mengunjungi sebuah tempat bersejarah bernama Gedung Perindingan Linggarjati. Ini merupakan situs sejarah yang sangat berperan penting dalam menciptakan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang saya sudah bersama dengan siapa Pak? Pak Iwan Oke, saya mau tanya-tanya nih Pak. Gedung ini tuh memang dari dulu buat perundingan gitu, kumpul-kumpul? Nah, kalau gedung ini, dulunya itu bukan khusus buat berunding. Dulunya itu di tempat ini hanya gubuk milik seorang janda. Namanya Ibu Jasitem. Ibu Jasitem. Di tahun 1930 dibangun permanen sampai seperti ini, dulu itu untuk rumah tinggal. Rumah tinggal keluarga Van Us. Nama lengkapnya Jakobs Johannes Van Us. Terus kalau misalkan kapan sih terjadinya perundingan ini dan siapa saja yang terlibat di sini? Perundingan ini waktu itu dilaksanakan tepatnya tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Artinya setahun setelah proklamasi. Orang-orang yang ikut dalam perundingan, delegasi Belanda, disebutnya itu Komisi Jenderal. Ketuanya Profesor Shermer Horen. Beliau itu akademisi, Perdana Menteri, kartograf. Anggotanya ada Panpol, Debur, dan Vanmo. Kalau yang di Meja Oval ini, ini para saksi, notulis. Notulis yang mencatat hasil dari perjanjian. Ada Dr. Leimena, Sudarsono, Amir Sharifuddin, dan Ali Budi Arjo. Kalau Belanda, eh maaf, Indonesia diketuainya Sutan Syahrir. Sutan Syahrir. Terus yang dibahas di dalam perundingan ini, apa saja sih Pak? Dulu itu, setelah proklamasi, 17 Agustus 1945, itu tidak serta-merta. Bahwa negara kita, Indonesia, sudah merdeka, sudah berdaulat. Oke lah, dalam negeri kita diakui merdeka. Tapi di pihak lain, dunia internasional, kita masih belum mendapatkan pengakuan kedaulatan. Ini kamar-kamar hotel zaman dulu. Kamar hotel? Ya, yang dipergunakan oleh utusan Indonesia dan Belanda. Samping kanan, kamar untuk delegasi dari Indonesia. Delegasi Belanda tidurnya di sini. Itu foto-foto orang yang ikut dalam perundingan linggal jati. Kalau di sana disebutnya komisi jenderal. Komisi jenderal. Ya. Foto ini foto Ibu Maria Ulfa. Beliau ini menteri sosial yang pertama. Ibu ini yang menunjuk rumah ini untuk dijadikan tempat berunding. Kursi-kursinya. Kursi-kursinya, meja-mejanya. Berbicara empat mata, berdua saja. Dengan mediator yang dari Inggris. Claude Gillen. Oke, sekali lagi. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Silahkan kalau mau lanjut keliling-keliling monggo. Ya, sama-sama. Jadi itulah sejarah dan suasana di dalam gedung perundingan linggal jati. Dan video ini merupakan implementasi dari skill-skill yang kami pelajari di Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Kuningan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah di Indonesia. See you.